Intro Tapi kenapa dalam kasus dengan almarhum Juppe Kalau anda waktu itu cepat-cepat saling memaafkan Dua-duanya gak akan masuk penjara saya kira Apa yang terjadi? Maka dari itu Bang Hotman Mungkin karena keegoisan Mungkin butuh pendewasaan Jadi kau merasa salah juga? Saya merasa salah dalam arti gini Kenapa saya sifatnya tidak dewasa Benar Saya terlalu egois Saya ke kanak-kanakan sekali Harusnya ketika itu saya bisa lebih mengalah Lebih adem lah untuk melihat siwasana Karena kan saya ketika itu belum berpengalaman Bahwa di dunia entertain tuh Tidak semua orang tuh baik terhadap kita Memang waktu itu anda disengaja dikorbankan oleh PH-nya atau sutradara tuh apa? Sengaja dibuat berantap gitu Lu disana bayar kamarnya gak agar bisa sendiri? Enggak Enggak ada Bang Jadi kalau orang yang rame Jadi saya satu kamar kalau tidak salah Ada sekitar 20 ya 20 apa? 20 orang Iya Tapi itu jadi tidurnya pun juga kita apa ya namanya Pakai apa sih yang kotak-kotak kecil apa ya Saya memang melupakan semua yang terjadi ketika itu Kau gak bayar agar dapat kamar khusus? Enggak Yakin Yakin Ditawarin gak? Tau gak sih Bang Kotman ketika Tau gak sayang ketika aku masuk disana Aku mau pipis ini tempatnya Tempatnya toilet tuh cuman segini Terus jadi bayangkan maaf ketika itu aku merasa bahwa aku Dewi Persik Dan aku diliatin semua orang ketika aku mau pipis Ataupun aku mau buang air Nah kenapa lo gak coba bayar? Kan itu sudah bukan rahasia hubung Ditawarin gak tapi? Enggak ada gak bisa Ditawarin juga Bo? Enggak gak ada tawaran Saya nyanyilah disitu Setelah selesai acara Setelah selesai acara ada acara hiburan kan Papi saya itu ngeliat saya mungkin di kursi kok gak ada Kemana anakku? Saya ke kamar pemirsa Saya buka jilbab saya Saya langsung nyanyi Saya bilang ke belakang panggung Saya bilang Saya mau nyumbang lagu dong Saya boleh gak nyanyi? Saya deketin Om Yus Yunus ketika itu Om nyanyi sama aku ya Om Kucuk-kucuk tahe Yaudah nanti kamu disitu saya panggil Jangan Om nanti saya dimarahin sama Papa-papa Mamaik saya Saya bilang gitu cintanya Hanya di belakang panggung Pas nyanyi kucuk-kucuk tahe Tumpah se-aik yuk mus kurai Saya langsung dari belakang Langsung orang tua saya langsung kaget dan malu ketika itu Honor kamu terbesar kalau untuk pengantinan berapa? Atau acara keluarga? Untuk nyanyi sampai detik ini Yang paling besar Karena ada yang bilang sehari ini 150 juta 200 Kamu gak boleh kalah sama sehari ini Berapa kamu? Saya gak boleh begitu Pastinya kan I.O semua sudah tahu harga Dewi Persi Berapa? Kalau untuk Jakarta saya 90 juta Itu net di kamu termasuk kru atau hanya Net di saya Peralatan musik semua tanggungan orang lain Iya Net di saya 90 juta Tapi kalau misalkan untuk acara off air Misalkan di Lampung itu 120 juta Kalau ada perjalanan lagi 2 jam Itu 150 juta Seperti jadi tergantung Tiket semua ditanggung? Ditanggung semua net ke saya Net Lu bayar pajak gak sih? Bayar dong Bayar dong Bayar dong Bayar kita kebetulan Kenapa saya bilang lebih banyak acara sinetronnya Atau karena memang di sinetron itu kan sudah dipotong Kan belum juga pajak penghasilan kita juga dipotong Jadi intinya Ini kan dia ngaku bukan operasi Cuma memang cuma di Ada radiofrekuensi gitu Ya Dilawat lah di treatment Katanya ada operasi bagian yang lain Nah itu Iya Berarti kan Berarti tadi sudah diklarifikasi Dari ujung rambut Sampai jalan ini Ada operasi Tapi Ada operasi yang Yang selalu didambakan kaum laki Bener gak tuh? Nah itu dia Coba Denger-denger sih DP katanya pernah operasi keperawanan Untuk membahagiakan suami Suami yang mana? Aku juga gak tau Makanya aku nanya Bener gak sih? Gak bener Total DP udah 2 kali menjanda ya? Yang ketiga bahagia sekarang Amin Sekarang sama Angga Wijaya Iya oke Jadi Yang ini Gak minta mulu Hei Lu jangan sayang sama gue ya Oke Nah Kedengerannya Gak pagi, gak siang, gak malam Minta mulu Minum obat Minum obatnya cuma 3 kali Iya bener Kenapa kau bilang Seolah-olah kamu itu perkasa Perkasa diranjang deh Gua ngomong apa adanya deh Bener gak itu? Ya bener dong bang Kenapa? Satu Dengar ibu ayah darah di rumah Dengar nih Apa itu? Satu saya punya stamina yang bagus Wuuu Nyanyi aja 15 lagu 20 lagu goyang full-full penuh oke Berarti Stamina oke kan? Kalau gitu siap-siap si cowok itu harus gingseng ya Oke Yang kedua Yang kedua Kalau udah goyang udah nomor 1 udah pakarnya Dewi Persik Oh karena udah latihan di panggung ya Iya Oke Aduh inilah yang diimpikan para suami nih Terus yang ketiga nih Hah? Dilanjut atau Karena kalau memang tidak lanjut kita siap-siap nih Hahaha Pas loh gambarnya ini Apa itu? Apa tua piala Jangan jawab dulu Jangan jawab dulu Iya iya tidak dijawab Berapa? Gue bayar agar kau jawabnya tidak lanjut Hahaha Hahaha Wow Hahaha Hahaha Pertanyaannya Kita tau bang Pertanyaannya Bakal Apakah aku tetap sama yang di rumah aja Hmm Atau kembali ke dia Atau bakal ada cinta yang terbaru lagi Karena saya kan tiap hari ketemu wanita cantik Oh itu Ya udah aku yang ambil ya bang Nggak Pak Bos dong yang ambil dong Ambil dong Pak Bos Apa tuh? Hahaha Musik Sedang Atau satu aja yang banyak-banyak Oke udah Abang meninggalkan sesuatu yang Sudah cukup lama tadinya ada di belakang Disembunyikan Jadi sepertinya nih bang Ya Abang akan kembali ke Ke Cibubur Ke Cibubur Soalnya lokasi syutingnya di Cibubur Oh Pak Bosnya di Cibubur Si cantik itu Suka diam-diam ke lokasi syuting gitu Gak gue gak pernah terang Kalo gue mah kalo pacaran Terang-terang Gak ada kayak seperti suami-suami lo semua ya Sembunyanya semua Kalo gue nggak Mobil gue parkir Sampai RTRWnya tau kok udah datang Oh gitu ya Ini kembali kemana maksudnya Música 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 Terima kasih.